Intro Pasca perkelahian yang terjadi di jembatan buongkok beberapa waktu lalu Satreskrim Polres Tarakan menemukan video hoax tersebar di media sosial Yang memperlihatkan seorang pria terbujur lemas di rumah sakit Dengan luka besar sayatan benda tajam Kasatreskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi mengatakan Setelah menerima video tersebut Fiatnya langsung melakukan pemeriksaan kebenarannya Dan diketahui jika video tersebut tidak terjadi di kota Tarakan Atau korban perkelahian di jembatan buongkok Alhasil video tersebut langsung di takedown Karena dinilai merugikan dan untuk menjaga privasi korban tersebut Itu merupakan video yang salah Karena setelah kita terima dari video tersebut Yang sudah beredar di masyarakat Kita coba cocokkan dengan korban Dan itu sangat berbeda sekali Seperti tanda-tanda luka yang diterima oleh korban Tidak sesuai dengan ada yang video tersebut Jadi disini saya juga sambil menyampaikan kepada masyarakat Untuk berhati-hati dalam meneruskan atau mengekspos Suatu informasi Tui Muhammad melaporkan